Intro Basho Shen adalah kipas besar yang mampu menghasilkan kelima elemen dasar cakra. Untuk melakukannya, penggunanya hanya perlu menguncapkan perintah yang menghasilkan sejumlah besar elemen yang diinginkan saat kipas dilambaikan. Dalam anime, kipas juga dapat digunakan sebagai perisai dan mampu melindungi Kinkaku dari elemen badai sirkus laser milik Darui. Saat tidak digunakan, Kinkaku menyimpan kipas tersebut di dalam tubuhnya sendiri, mengeluarkannya dari mulutnya saat dibutuhkan. Beni Hisago adalah labu raksasa berwarna coklat dengan kain merah di sekelilingnya. Alat ini mampu menyendera jiwa seseorang dengan mengucapkan perintah lesan, rekam. Setelah jiwa ditarik keluar oleh Kokinjo dan kemudian dipisahkan dari tubuh mereka oleh Shichi Saiken, ia diserap ke dalam labu. Menyelesaikan kondisi ini, memerintahkan mengutuk ke korban. Jika mereka mengucapkan kata yang paling sering mereka ucapkan selama hidup mereka, mereka akan tersedot ke dalam dan terperangkap dalam Beni Hisago. Mengatakan omofon dari kata yang paling sering mereka ucapkan atau bahkan tidak mengucapkan. Kata apapun selama jangka waktu tertentu juga akan meluncur hisapan labu. Jika korban mulai tersedot ke Beni Hisago, hisapan akan berhenti jika kata yang paling sering digunakan berubah. Kohaku no Johei adalah sebuah panci besar atau gentong besar yang memiliki kemampuan untuk merekam suara target, kemudian menyegelnya jika target merespon saat dipanggil oleh pengguna panci tersebut. Fungsinya mirip dengan Beni Hisago, tetapi lebih canggih, karena persiapan yang dibutuhkan lebih sedikit. Dalam anime, panci tersebut diisi dengan cairan gelap. Orang yang disegel ke dalam panci tampaknya menyatu dengan cairan itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Kohkin Jo Kohkin Jo adalah suutas tali tebal. Dengan mengucapkan perintah lisan ikat dan tarik keluar, tali tersebut dapat menarik keluar jiwa dari siapapun yang bersentuhan dengan tali tersebut, yang memungkinkan tali tersebut untuk kemudian diputus oleh sisi Saiken. Pintah tersebut tidak wajib. Kohkin Jo tidak akan menarik keluar jiwa dari penggunanya. Benda tersebut menghasilkan aura yang dapat berbentuk tali tambahan, sehingga memberikan jangkauan yang lebih luas dan lebih jauh. Shichiseiken adalah pedang biru muda yang lebar dan datar dengan jimat coklat yang tergantung di bagian bawahnya. Dengan mengucapkan perintah lisan kutukan, pedang ini dapat digunakan untuk memutuskan jiwa dari mereka yang terkena Kohkin Jo, yang memungkinkan jiwa tersebut tersedot ke dalam Beni Hisago. Menyelesaikan kondisi ini akan mengutuk korban. Jika mereka mengucapkan kata yang paling sering mereka ucapkan selam hidup mereka, mereka akan tersedot dan terperangkap dalam Beni Hisago. Apapun kata ini akan tertulis di bilah Shichiseiken. Penggunanya dapat melipat bilah untuk mencegah korban melihat apa tulisannya. Jika kata yang paling sering mereka gunakan berubah pada titik manapun, kata yang tertulis akan diperbarui. Yokai, itulah beberapa senjata yang dianggap jadi harta karun suci, Sage of Six Pets. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat, Tenten menempatkan beberapa senjata seperti Beni Hisago, Kokinjo, dan Basosen di toko senjatanya. Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian terus di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, ne, mina.